Intro Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan Serta mengerahkan segenap kemampuan Untuk membawa pulang kembali Saudara-saudara kita Prajurit KRI Nanggala 402 Kepada keluarga mereka Pemirsa sudah lewat 72 jam KRI Nanggala 402 belum juga ditemukan Upaya pencarian hingga kini masih dilakukan Upaya pencarian KRI Nanggala 402 yang mengangkut 53 awak terus dilakukan Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 disebar di 9 titik Wilayah di perairan Bali termasuk lokasi tumpahan minyak dan tarikan magnet kuat Yang sempat terdeteksi Tim pencarian tersebar di jarak 23 mile dari utara Bali Atau sekitar 43 km dari Celukan Bawang Sejumlah negara turut memberikan bantuan mencari keberadaan KRI Nanggala 402 Yaitu Singapura, India, Australia, Malaysia, dan Amerika Serikat Diinformasikan sebelumnya Oksigen di dalam kapal selam KRI Hanya tersedia sampai Sabtu hari ini pukul 3 pagi tadi Dan KRI Nanggala 402 ini hilang kontak Dalam latihan penembakan torpedo pada hari Rabu Atau 3 hari yang lalu Pemirsa sudah 72 jam kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak Dan untuk mengetahui informasi terkini Upaya pencarian kita sudah tergabung Dengan kontributor INews Aris Wiyanto Di Denpasar Bali Selamat pagi Aris Ya selamat pagi Gede dan Arisa Aris ini kita sudah 72 jam lebih ini Lantas upaya yang dilakukan dari tim pencarian sendiri Dalam rangka mencari kapal selam ini Apa saja untuk hari ini? Ya untuk hari ini saya dapat informasikan Bahwa bantuan dari negara-negara setangga Sudah berdatangan untuk membantu melakukan pencarian Terhadap KRI Nanggala 402 ini Walaupun kita ketahui bahwa Pencarian terhadap KRI Nanggala ini Sudah memasuki tahap-tahap kritis Dimana batas persediaan oksigen Di dalam KRI Nanggala Ini diperkirakan sudah habis pada Pukul 3 Sabtu tadi Dimana batas persediaan oksigen 72 jam Sejak KRI Nanggala menghilang Rabu kemarin Nah selain di bandara ini Bandara Higusi Ngurah Rai Telah mendarat Kapal dari Bantuan dari Amerika Yaitu Poseidon P8A Yang memiliki sensor canggih Untuk yang bisa mendeteksi gerakan statis Maupun aktif dan maupun pasif Dari bawah permukaan air Dengan keberadaan pesawat Dari Amerika ini diharapkan dapat Membantu Menemukan dimana titik lokasi KRI Nanggala Berada Begitu gitu ya Dan analis Ya Aris Jika Bantuan dari Amerika Serikat saat ini Sudah datang Dimanakah mereka Menyenangkan kapal ini Apakah Titik sandar mereka ini Merupakan titik yang cukup dekat Dengan Titik yang diduga Ada tumpahan minyak Maupun Ada kekuatan magnet kuat Di sana Di sekitar 40 km ya Dari celukan bawang Saya bisa jelaskan disini Bahwa Bantuan dari Amerika ini Bukan kapal Tapi pesawat Udara Oke Ini pesawat Pesawat udara ya Lantas untuk kapal Dari negara-negara Tetangga tersendiri ini Ini apakah sudah mulai Berdatangan juga ya Berdatangan dan sudah mulai Menemukan lokasi terdekat Dari kapal selam Nanggala 402 Ya Menurut informasi Kapal yang sudah Mendarat Yang sudah tiba Di perairan Bali Itu Kapal bantuan Dari Singapura Dan Malaysia Dimana Dari Singapura Itu KRI Swift Itu memiliki Kapal selam ini Yang mampu Melakukan penyelamatan Terhadap Kapal selam Dan Kapal Dari Malaysia Itu Megawakti juga Sudah Berada di perairan Indonesia Pada Dini hari Tadi Begitu Gede dan Lista Ya Aris Jika Anda Menggambarkan Kondisi terkini Cuaca di Bali Seperti apa Apakah Nantinya Akan Cukup mendukung Dalam pencarian Hari ini Ya Cuaca di Bali Saat ini Sangat cerah Dan Di perairan juga Kondisi gelombang Juga Tidak Begitu Cukup tenang Dan Dan Akan Sangat membantu Dalam proses pencarian Aris 72 jam Sudah berlalu Lantas Untuk Hingga hari ini Pagi tadi Apakah Anda Memantau Sudah ada keluarga Yang Mungkin Tiba di Bali Seperti itu Untuk Melihat proses pencarian Dari informasi Saat ini Pencarian TNI sendiri Mendirikan Tiga posko Krisis center Dimana Salah satunya Diantaranya Di Surabaya Di Banyuangi Dan Di Peluang-Celokan Bawang Buleleng Dan Keluarga Dari Awak kapal Ini Mungkin Mendatangi Salah satu Dari tiga Krisis center Yang Berada di Tiga daerah tersebut Begitu Baik Terima kasih Aris Atas informasi Anda Kami terus Menanti informasi Terbaru Dan selamat Bertugas kembali Pemirsa Bagi Anda Yang baru saja Bergabung Nanti kami akan Hadirkan Informasi Pilihan Redaksi Anyus Pagi Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami